Indah kenapa? Kita sebenarnya jadi gak kak? Ke pesa ulang tahun bapak. Indah besok itu kita ujian. Sedangkan acara bapak itu malem. Jadi kapan kita belajarnya Indah? Berarti kita gak kesana dong kak. Indah pasti pengen banget bisa datang ke acara ulang tahun bapak. Tapi kalau aku izinin Indah datang kesana. Aku takut bapak akan ngambil Indah lagi. Aku harus gimana ya Allah. Aku paling gak tega kalau liat Indah sedih begini. Indah nanti kita ngomongin lagi di rumah ya. Kenapa kak Alhamdulillah sama Pak Wahab liat-liatan? Indah gak boleh beli kado ya buat bapak. Indah kan udah gak dibolehin ke pesa ulang tahun bapak. Pertanya juga gak dibolehin beli kado buat bapak. Gak apa-apa kan kalau Indah beliin kado buat bapak yudah. Indah sampai bongkar celengan. Demi bisa beliin kado buat bapak. Itu artinya Indah sayang banget sama bapak. Kenapa aku gak bisa sayang sama bapak kayak Indah ya? Kalau aku larang Indah untuk berbuat baik sama bapak, aku salah. Makanya aku boleh indah beliin kado buat bapak. Walaupun sebenarnya aku juga gak keberatan soal itu. Ya Allah, tolong tuntun Ilham untuk menjadi orang yang lebih baik. Ilham tahu apa yang Ilham lakuin ke bapak sekarang ini salah. Tapi Ilham jadi kayak begini karena Ilham belum bisa percaya sepenuhnya sama bapak. Ketemunya di tempat kayak gini sih, Mas. Kenapa gak di restaurant aja sih? Atau cafe gitu? Oh, kamu lebih milih Radit itu tahu kalau kamu sudah ngerja sama sama aku lagi. Jangan dong. Ya makanya, ikutin aja mau aku. Gimana? Progres pekerjaan kita? Draft kontraknya besok itu selesai. Habis itu aku akan minta Mas Radit buat tantangan. Tulis 60%. 60%? Gede amat. 50% aja lah cukup. Itu kemauanku 60%. Kalau kamu gak mau nulis segitu, yaudah kita batalin aja kerjasama kita. Ya enggak. Maksud aku tuh kalau misalkan 60% ntar Mas Radit malah jadi curiga. Emang kenapa sih kamu ini 60%? Karena dia udah berani genggang tangannya Rianti. Mas Radit megang tangannya Rianti. Emang dasar ya itu perempuan ya? Perusaha kempetangga orang. Awas aja tuh. Rahan dasar. Eh, Rianti itu bukan perempuan murahan ya? Suami kamu aja yang gatel. Rianti itu perempuan baik-baik. Aku tahu siapa dia. Terserah kamu mau ngebelain Rianti kayak gimana. Yang penting aku mau nyamak Mas Radit itu gak jadi ngerain aku secara hukum. Beran-beran-beran. Halo, gimana? Jadi, rahasia batalin cuma gara-gara schedule-nya bentuk. Oke, gak apa-apa. Kalau Chris Dayanti gimana? Rasa? Sari nih? Kamu cari deh. Yang penting ada diva yang nyanyi di Pesta Ulang Tahun saya. Oke, saya mau ulang tahun saya itu dibikin semeriah mungkin. Paham dong? Mas, kamu mau bikin Pesta Ulang Tahun gak di gedean? Kok aku gak diundang sih? Memang masih punya baju bagus buat datang ke Pesta Ulang Tahun kok. Gak usah ngina deh. Gak udah, aku undang kamu datang. Disana kolega-kolegaku orang-orang penting akan datang. Kali aja kamu bisa ketemu jodoh yang baru. Jaga-jaga. Siapa tau dicerahin sama Radit. Aku pokoknya gak mau cerahin sama Radit. Aku gak bakal menang lawan Radit. Kalau kamu gak pake pengacaraku. Aku juga pengennya pake pengacara sih. Tapi gak punya uang. Mana? Aku selain pengacara. Ya? Yang penting, Radit mau tanda tangan kontrak itu. Oke? Oke? Aku akan bikin masyadid.